Terima kasih telah menonton! 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 Kalau menurut aku pribadi sih masih pada tahap babak pendaftaran ya Jadi belum dibungkus lah ibaratnya gitu Belum diicip, belum dibungkus Masih dalam babak pendaftaran yang ya itu tadi mungkin ada... Udah gimana ya ngomongnya ya? Oke Mau diteruskan gak Mawit? Aduh kok dilempar ke saya ya Kalau dari kita sih ya media itu memang sempat menanyakan juga ke pihak PBSI Tapi memang belum ada statement resmi mengenai ini Belum ada respons? Ya ini udah cukup... Bukan cukup ya Sangat rame dibahas sama netizen gitu ya di sosial media Dan ya semuanya masih mendebak-debak aja gitu Kira-kira ini strategi apa nih yang mau dilakukan sampai memasangkan pemain yang istilahnya hampir tidak mungkin ya Ya sebenernya hampir tidak mungkin Ditambah lagi kondisinya Si Nyosa tau gue kan memang masih recovery gitu Belum latihan full Belum bisa full lah Apakah dia sudah ready untuk bermain di level high level Turnamen high level di bulan November Oktober ya Bulan depan ya Bulan depan ya Itu rasanya sih berat ya Habis operasi kan itu cukup lama waktu recovery nya gitu Jadi kalau gue pribadi sih kurang yakin Ditambah lagi kalaupun memang misalnya akan main Statusnya reserve 6 dan 7 Itu jauh banget ya Deb Kalau reserve 6 dan 7 itu Agak susah sih Ditambah lagi level 750 Banyak dong yang mau main Mores Olympic Ya pasti banyak banget Karena Mores Olympic Jadi kemungkinan sebenernya untuk dia bisa masuk ke babak utama itu Tipis banget sih kalau menurut aku Oke Jadi buat netizen sendiri buat BL-BL sendiri Mungkin gak usah banyak berharap juga Ya karena ini seperti yang kita tau ini levelnya juga S750 Dan ini reserve nya banyak banget Karena banyak banget pemain Iya Di atas mereka yang memiliki ranking lebih tinggi Iya Yang ngantri Karena Mores Olympic Kak Jadi ya itu tadi Mores Olympic Pasti apalagi pertandingan gede kayak gini orang pasti mau tuh Nah untuk mereka kalau mau dibilang permanen sih kalau menurut aku enggak lah jauh dari kata oke gitu maksudnya bukan oke gimana maksudnya agak mustahil lah kalau mau permanen gitu Nah Ya mungkin ini ya itu tadi masih pokoknya masih dalam babak pendaftaran aja ini sebenernya Oke jadi Bari masih pendaftaran dan sebenernya PBSI juga tau kan Mungsit skala untuk bermainnya mereka itu terlalu rendah banget presentasenya Tau pasti Untuk in di dalam drawingnya itu Untuk keinginan netizen terwujud melihat mereka main tuh kayaknya tipis ya Kalau melihat di atas kertasnya gitu Tapi kalau misalnya tadi Debbie bilang kayaknya agak mustahil tuh maksudnya apa mustahil rangkap main rangkap Bukan main rangkapnya Seseng J mungkin yang gacor banget di dua nomor gitu Ya kita sih berharap ada yang bisa main rangkap sampai seperti itu Tapi itu tadi kalau kita lihat kayaknya kalau untuk di ganda putra dia mau permanen untuk main sama yang ganda campuran kayaknya Susah Hampir jarang terjadi karena itu tadi stok sebenernya untuk ganda putra sendiri itu junior-junior juga banyak banget gitu Apa bisa dibilang ini sebuah akal-akalan? Waduh Tanya siapa? Agak berat nih agak berat Agak berat siapa nih? Mungkin akal-akalan buat nambahin performance-nya dari si ganda campurannya ini Daya gedornya biar lebih ditingkatkan gitu Karena dengan dipasangkan di ganda putra kan siapa tau aja Mungkin pace pertandingannya jauh lebih cepat dari ganda campuran gitu Jadi mungkin bisa nambahin skill dari Rinov sama si Rehan sendiri mungkin gitu Tapi balik lagi kalau kita lihat ke reserve listnya itu agak berat ya maksudnya kalau memang tujuannya itu akan dipasangkan ke ganda putra yang memang lagi aktif Nah misalnya I don't know premiere atau siapa gitu kan yang sudah jelas Betul 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 Dan mungkin realistisnya di turnamen yang levelnya lebih rendah Nggak STG setengah gitu Oke Jadi itu masih angin lalu lah ya Masih menjadi misteri Iya Tapi kalau buat teknis sendiri Cidep Kalau dari ganda campuran ke ganda putra adaptasinya susah nggak? Kalau dari ganda campuran ke ganda putra Susah-susah gampang sih sebenarnya Maksudnya tergantung si atletnya ini dia punya basic main seperti itu nggak Karena kan ya itu tadi Mau dia ganda campuran dia biasa cover tapi kan ada yang basic mainnya beda-beda Ada yang mainnya pelan Ada yang mainnya pressing-pressing Ada yang main yang memang cepat gitu Nah yang biasanya bisa masuk itu biasanya yang mainnya bisa kenceng dan cepat Kenapa si Yere bisa tuh switch dari ganda Dulu kan dia ganda campuran Yere Terus dia akhirnya dilirik dan ditarik di ganda putra Dicoba dan ternyata bisa Karena itu tadi dia facenya cepat Dia punya power Oke Gitu Dan akhirnya permanen di ganda putra Dan kalau ngomongin di ganda campuran ini Kemarin sempet happening Ini sebuah tweet dari salah satu orang media Yang ngangkat tentang fisik salah satu seorang pemain kita yaitu Rehan Gitu Dimana itu lagi ngebahas tentang proper apa nggaknya seorang pemain dengan fisik yang mumpuni untuk mengejar di level yang lebih tinggi Gitu Atau walaupun packagingnya seperti itu masih bisa juara gitu Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Debbie dulu dong Debbie lah Ya Kalau kita dituntut untuk punya fisik yang proper Pasti iya Ya Karena satu kan Lebih fit Badan itu lebih fit Terus juga Apa ya otot lebih gampang Masa ototnya tuh kita lebih gampang kebentuk Oke Otomatis power lebih cepat nambah Speed juga lebih bagus Cedera itu jauh Apa ya Bisa dihindari Ya lebih minimal gitulah Oke Nah tapi itu tadi kan setiap atlet itu punya metabolisme tubuh masing-masing Punya plus minusnya masing-masing juga Kalau kita lihat semua atlet pasti maulah ya punya perut sobek-sobek biar bisa kalau buka baju kan Sobek-sobek Oh bukan berut sobek-sobek Kalau berut sobek-sobek Kalau berut sobek-sobek sebenernya lebih ke gangster sih Lebih ke zombie sih Minggu hari ini agak lemot Lebih ke anak motor Cii takutnya nanti kalau berut sobek-kotak Kota-kota Kota-kota Gue juga waktu jadi atlet jujur pengen banget tuh punya target gue pengen nih punya perut kayak tai suying gitu Tapi dari gue selesai dari awal main sampai selesai nggak jadi-jadi itu Walaupun gue belasian tiap hari Nah itu maksudnya Cici suka masak tengah malem sih Ya iya itu di Biiiiit Nggak maksudnya tapi itu Jadi atau nggak jadinya tubuh seseorang itu punya masaknya masing-masing Misalnya kayak aku sama Kak Gres nih misalnya Kak Gres dengan dia tipe makan yang seperti itu Dalam satu bulan dia bisa jadi badannya Aku dalam satu bulan belum tentu bisa kayak gitu Nah jadi tetep masing-masing orang punya metabolisme tubuh kan Nah kalau kita bilang Bermasalah nggak Tapi ada juga tuh pemain di luar sana yang maksudnya nggak yang proporsional banget kayak dulu misalnya kayak pemain Cina Ya ada Ada Yuyang lah Maksudnya Yuyang juga nggak yang kurus-kurus banget Tapi ya itu tadi kelebihan dia Dia kuat banget Jang Jun juga bisa juara ganda putra ganda campuran Dia bisa nge-over lapangan sebegitu besar ibaratnya kan Ya itu tadi tetep tergantung apa ya Kesiapan dari tubuh atletnya itu Kalau memang dia ngerasa Oh dengan gue bobot segini Power gue lebih oke gitu Ya nggak apa-apa tapi itu tadi dia harus Apa ya Gimana caranya Tetep ada masa ototnya sih Oke Jadi Resiko cedera itu minim Tapi Mbak Wit Kalau di Apa namanya PBC sendiri sebenarnya kalau di pertanyakan sama teman-teman netizen itu kan Emang nggak ada ahli gizinya sampai Atlet lolos dengan maksudnya dengan fisik yang seperti itu gitu Yang menurut si Kalau dibilang mas siapa kemarin ya yang di Twitter kemarin itu yang nge-posting Itu katanya fisik seperti itu nggak cukup untuk mendapatkan juara yang lebih tinggi di level itu gitu Emang nggak ada timnya yang menyimak gitu mengontrol Kira-kira nih atlet udah terlalu keluar dari zona idealnya kah gitu Saya tahu ku sih ada ya Dulu waktu aku dikerja di PBSI itu ada dokter gizinya dan sekarang pun juga ada Karena dua minggu lalu aku berkunjung ke platnas Terus aku bahkan masuk juga ke ruangannya izin ketemu dokternya gitu kan Halo dok gitu namanya dokter siapa aku lupa Dan dia ada ruangannya sendiri kok disitu banyak suplemen disitu aku lihat kan Jadi ada dan itu memang programnya juga ada diprogramin Nah mengutip kata Taufik Hidayat Waktu itu kan Aopik juga sempat berkomentar mengenai nutrisi Jadi sebenarnya ini tuh butuh kerjasama dua pihak gitu Bukan cuma atletnya doang bukan cuma dari dokter gizinya doang gitu Jadi mesti dua-duanya Kalau tim gizinya udah jor-joran Tapi atletnya nggak bisa jaga makan ya Pak Cuma Kan nggak bisa ngontrol 24 jam ya Bawit ya Iya betul Tapi rehannya juga aku baca di salah satu berita Katanya dia sudah berusaha Sudah berusaha untuk nurunin Tapi begitu beratnya turun powernya kurang Nah kayak gini-gini kan perlu disupport namanya for science Berarti kan dia istilahnya kebingungan dong Dan itu bukan ranahnya dia tapi ranahnya ahli gitu Oke Kenapa dia lemes gitu Dia nggak bisa semes dong Kalau ini jadi yaudah naikin lagi beratnya Naikin lagi beratnya ya kayak gitu jadi agak besar dan jadi kurang lincah Tapi dia powernya ada Nah itu ada satu kebingungan dari atletnya sendiri Dan yang harus dibantu disinilah peran si ahli ini gitu Betul Tapi aku juga nggak tahu ya apakah mungkin dokter gizinya sudah juga bekerja sama Tapi mungkin namisnya dimana aku nggak tahu Jadi mudah-mudahan dua-duanya baik dari para ahli maupun dari atletnya juga bisa menyelesaikan ini ya Karena mau gimana pun juga aku pokoknya no offense sama Rehan Aku yakin maksudnya Rehan pasti juga apa namanya Tau lah seperti kondisi mana yang enak buat dia gitu Dan sekarang banyak juga jadi rame ya di sosial media gitu Jadi diskusi nasional jadinya Lebih jadi kayak kecocokologi Pantesan lu segmen eh eh segmen ketiga lagi Maksudnya set ketiga kalah terus gitu Mungkin karena fisiknya seperti ini atau apa Jadi cocokologi terus ya Jadi cocokologi terus dari netizen-netizennya gitu Oke Dan pastinya itu ternyata sudah diaminisi sama Rehan nya dan Rehan nya juga sudah berusaha untuk semaksimal mungkin Iya waktu itu sebelum si foto ini menyebar ada berita mengenai kondisi fisik dia gitu Dia bahas dia bilang ada kedalak lah disitu Siap tahan dulu pokoknya pendapat dari Mbak Wit disini Yang pastinya cidup juga tahan lagi Kita bakalan balik lagi yang pastinya di topik-topik yang lebih seru lagi Jangan kemana-mana tetap di PBNH